Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata, kami telah melihat putri Nabi s.a.w. wafat, sementara Nabi s.a.w. masih ada di kuburannya, kemudian air mata Nabi s.a.w. berderai, kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang tidak menggauli istrinya tadi malam? Nabi s.a.w. bertanya kepada para sahabatnya, beliau masih duduk di dekat pemakaman putrinya tersebut, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak menggauli istrinya? Kemudian bangkitlah Abu Talha dan berkata, ya Rasulullah saya tidak menggauli istri saya semalam. Kemudian Nabi memperintahkan Abu Talha untuk turun ke bawah untuk menerima jasad putri Nabi s.a.w. yang akan dimakamkan. Dari sini dipahami bahwa pemakaman atau dimasukkannya jenazah ke dalam makam, dilakukan oleh mereka yang tidak menggauli istrinya di malam hari. Adapun mereka yang semalam menggauli istrinya, kemudian di keesokan harinya ada yang meninggal dunia, maka bukan dia yang menurunkan jenazah tersebut ke kuburnya. Disitulah juga Nabi s.a.w. menangis.